Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa fenomena supermoon terjadi 3 kali dalam tahun ini. Namun jarak bulan yang terdekat dengan bumi dan segaris dengan bulan terlihat kembali ini di tanggal 14 November 2016. Kejadian yang terdekat ini terjadi setelah 70 tahun yang lalu. Inilah fenomena alam yang terjadi di tanggal 14 November 2016. Di mana bulan terlihat begitu besar dan bisa disaksikan dengan kasat mata. Fenomena ini kemudian oleh antara kisauan disebut dengan istilah supermoon. Dari pasuruan, fenomena supermoon ini terlihat dengan sangat jelas. Pada tahun 2016 ini, supermoon diprediksi akan terjadi 3 kali. Pada 16 Oktober 2016, tanggal 14 November, dan diprediksi akan kembali terjadi di pertengahan bulan Desember mendatang. Yang membuat spesial supermoon terjadi tanggal 14 November ini, karena posisi bulan sangat dekat dengan bumi. Yakni berjarak kurang lebih 356.500 km, dan yang seperti ini hanya terjadi pada 70 tahun silam. Sementara itu, berdasarkan data pada stasiun meteorologi kelas 3 Banyuwangi, diperkirakan terjadi gelombang tinggi di segala perairan Banyuwangi. Pada perairan bagian selatan Banyuwangi, diperkirakan hingga 2 hari ke depan terjadi gelombang setinggi hingga 2,5 meter. Dengan ketinggian air gelombang laut di perairan bagian selatan Banyuwangi hingga lebih dari 2 meter, maka dapat membahayakan bagian layan dengan kapal ukuran kecil. Selain itu, warga yang berada di perairan bagian selatan Banyuwangi, atau warga pesisir pantai, diminta waspada gelombang tinggi yang bersamaan dengan fenomena supermoon, yang dapat mengakibatkan air laut pasang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Pemirsa, beberapa warga di dunia ini memang menikmati fenomena supermoon, dan ini saat posisi bulan berada di titik terdekat dengan bumi. Fenomena alam ini begitu dinanti setelah peristiwa alam serupa yang terakhir terjadi pada Januari 1948. Di Sarajevo, Bosnia, beberapa warga terlihat menikmati fenomena alam supermoon. Langit Sarajevo tampak cerah sehingga memungkinkan untuk menikmati bulan dengan ukuran 14 persen lebih besar dibanding biasanya. Sementara bulan muncul, ini juga ada di langit New Delhi, India dengan rona warna oranye. Beberapa warga tampak menikmati fenomena ini di tengah isu maraknya kabut beracun dalam beberapa minggu terakhir. Di Cape Town, Afrika Selatan, beberapa pecinta astronomi ikut menikmati fenomena supermoon. Namun, beberapa warga di kawasan timur Afrika Selatan terpaksa melewatkan fenomena ini karena awan yang tebal menutupi langit. Sedangkan, para pecinta astronomi memilih sebuah desa dekat Madrid, Spanyol, sebagai salah satu lokasi untuk menikmati supermoon. Lokasi ini dipilih karena jauh dari perkotaan sehingga memungkinkan untuk melihat supermoon tanpa gangguan polusi cahaya.